PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI UNGKA Tentang penetapan hasil pemilu tahun 2024 dibatalkan salah satunya terkait perolehan hasil Pilpres tahun 2024 yang menyatakan pasulan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka menang dengan 92.214.691 suara. Menurut tim hukum AMIN, keterpenuhan syarat Gibran sebagai cawapres di Pilpres tahun 2024 mengandung unsur pelanggaran. Namun, Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengatakan tidak ada permasalahan dalam hal tersebut. Hasil putusan MK ramai dibicarakan netizen di media sosial, pantau NCNBC Indonesia. Kata kunci Mahkamah Konstitusi ditolak Hakim MK, Arif Hidayat, dan Mkanka membanjiri trending topik 10. Bahkan, kata kunci Mahkamah Konstitusi bertenggar di posisi pertama dengan menghimpun lebih dari 12.000 kuid. Banyak netizen yang setuju dengan putusan MK dan Lega karena pemilu tahun 2024 resmi selesai tanpa ada lagi gangguan. Namun, ada beberapa juga yang mentritik putusan tersebut.